Global Studio Center Saklar Delay dengan modul ESP32 Terkadang kita perlu membuat sebuah pewaktu untuk menentukan waktu hidup sebuah peralatan. Contohnya, lampu setelah sebuah saklar ditekan. Berikut adalah saklar delay dengan durasi 5 detik. Jadi, dari gambar terlihat di sini, pada saat saklar ditekan, kemudian ada delay atau jeda selama 5 detik untuk kemudian sebuah lampu bereaksi. Tipe saklar yang digunakan adalah push button. Sesaat saklar ditekan atau push button ditekan, lampu LED akan menyala. Sampai dengan 5 detik kemudian, baru lampu LED akan mati. Berikut ini adalah gambar rangkaian atau instalasi hardware dari saklar delay. Langkah selanjutnya adalah menuliskan sketsa atau koding pada lembar kerja Arduino IDE. Skrip koding bisa dilihat pada file ESP32.switch.saclar.delay.txt Ada beberapa parameter yang harus disetting atau disesuaikan pada sketsa atau koding. Yaitu, cons integer svpushon sama dengan 2. Kemudian, cons integer led sama dengan 4. Tentunya, ini disesuaikan dengan gambar rangkaiannya. Kemudian, tekan tombol centang untuk verify. Dan simpan file dengan nama terserah saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada bagian kiri bawah, terdapat tulisan dan compiling. Ini menunjukkan bahwa compiling telah selesai. Kemudian, koneksikan rangkaian yang berisi modul ESP32 dan push button beserta LED ke komputer atau laptop dengan kabel microUSB. Ditandai dengan lampu LED merah menyala pada modul ESP32. Ditandai dengan lampu LED merah menyala pada modul ESP32. Lalu, pilih dan tekan kompor number yang sesuai. Kompor aktif. Kompor aktif bisa dilihat pada bagian kanan bawah. Pilih upload speed yang tentunya disesuaikan dengan yang tertulis pada coding. Jika tidak sesuai atau tidak ada informasinya, maka pilih 115200. Tekan tombol panah kanan untuk upload sketch atau coding ke modul ESP32. Jika status connecting titik 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 tidak ada perubahan dan belum berubah ke progress persentase uploading, maka tekan tombol IO 0 atau boot pada modul ESP32. Terima kasih telah menonton! Jika uploading script ke modul ESP32 telah selesai, maka akan muncul tulisan dan uploading pada bagian kiri bawah. Berikut adalah hasilnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!